Israel mengumumkan kepada negara-negara Arab dan Turki akan membentuk zona penyangga pasca usainya perang di Gaza. Atas pernyataan ini, Turki dengan lugas menentang rencana tersebut. Bagi Turki, pembentukan zona penyangga itu bukan sebagai bentuk penghormatan bagi warga Palestina yang selama ini menderita. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, masa depan Gaza setelah perang seharusnya ditentukan oleh warga Palestina sendiri, bukan Israel. Saya bahkan menganggap perdebatan soal rencana ini tidak menghormati saudara-saudara saya di Palestina. Bagi kami, ini bukan rencana yang bisa diperdebatkan, dipertimbangkan atau dibicarakan, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tidak hanya itu, Erdogan juga menyuruhkan agar Israel mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang didudukinya dan pergi dari pemukiman di sana. Erdogan menyarankan agar Israel harus memiliki rencana untuk membangun masa depan yang damai dengan warga Palestina. Selain itu, Turki juga menunjukkan sikap berbeda dibandingkan dengan negara-negara Arab dengan menganggap Hamas bukan sebagai kelompok teroris. Terkait laporan bahwa Israel ingin memburu anggota Hamas di negara-negara lain, Erdogan mengatakan operasi semencam itu di Turki akan membawa konsekuensi yang sangat serius. Bahkan, Erdogan mengancam ada harga yang sangat tinggi yang harus dibayar oleh Israel saat operasi tersebut dilakukan di Turki. Saat ini, Turki dan Qatar berencana ingin membangun kembali Gaza dan Turki siap bertindak sebagai penjamin atau menjadi tuan rumah konferensi perdamaian. Terima kasih telah menonton!